Halo Tidak! Selamat datang kembali bersama saya dan E36 Project Bufferian saya Dan kita di Tidak! Oke guys, jadi hari ini gue mau update sedikit ada topik-topik yang seenggaknya bisa kita bikin menjadi konten guys Tapi berhubung ibaratnya gini guys, kemarin gue udah jelasin apa kekurangan dari mobil gue, apa buildnya juga sedikit-sedikitnya Udah gue bocorin gitu guys, langsung aja update-nya seperti ini Kita lihat guys, langsung dengan gak pake lama Ketika mobil ini yang terakhir last present itu, gue langsung eksekusi namanya body kit guys Andalan kita di sini, Earth Saber E36 sudah kepasang Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya dan mentah barang kita seperti apa, ini langsung aja kita kasih tunjuk Kenapa belum di-chat? Karena gue emang sengaja bikin mobil ini gak mau di-chat dulu body kitnya Satu, ada kemungkinan ke depannya gue mau latihan sedikit kesot-kesot Sebelum mobil ini di-eksekusi sama bokap gue gitu guys ya Dan tentunya untuk lebih menjelaskan soal partnya E36 Saber itu apa aja Satu, bumper depan dan tentunya ada penambahan lips juga guys Dan kalau kita sekarang lagi ngeliat di program Earth Garage & Store guys Itu ada program yang sangat menarik menurut gue guys Karena gini, pada umumnya harga body kit E36 ini Epoxy Plug & Play Dengan berbahan DuraFlex guys, itu harganya 6,5 juta Tapi untuk pembeli 10 pertama kita kasih free lips depannya guys Jadi buruan guys, sebelum kehabisan Kemarin udah ada yang order beberapa orang Karena gue gak bisa publish disini Jadi gue cuma bisa nyampein ke kalian Guys kalau yang mau ambil cepetan deh Daripada nanti promonya sudah keburu habis Dan ya kalian belinya ketengan Dan tentunya kalau bicara soal harga guys Body kit E6,5 Ditambah dengan lips depannya 1,5 Jadi kalian tuh ibaratkan sekarang kalau ikut PO Hitungannya mengirit 1,5 juta guys gitu ya Ditambah lagi kalau ngeliat dari posisi samping guys Yang kalian kemarin mungkin kalian lihat ya Lampu corner gue ancur banget Dan gak tau pake lampu apa Sekarang gue udah menggunakan lampu yang seperti orisinil ya guys Walaupun bukan ori Tapi ini mobil gue sementaraan Buat sedikitnya performance Kayaknya gak perlu yang ori-ori banget kali ya Yang penting bentuknya keliatan rapi dan lengkap mukanya guys Ditambah lagi gue kemarin baru ambil nih Grill nih guys Ini kalau barang-barang replika gue langsung open Buat kalian juga mudah-mudahan bermanfaat ya Kalau lampu sen harganya 350 ribu Sampai 400 ribu guys Itu ratenya segitu Ditambah kalau grill gue kemarin beli tuh 800 ribu gitu ya Grill 800 ribu gak sih? Replika 800 ribu Nah ini kebenernya juga ada si Abdul Yang gue selalu ngecengin Ngecengin Hanya orang bodoh yang menjual 323i guys E36 Hanya orang bodoh itu versi gue Hanya orang bodoh Hanya orang bodoh Gue ulangin lagi Hanya orang bodoh yang menjual E36 323 manual guys Apalagi udah full restore Ya jadi Berkah juga Buat temen kita disini Untuk mengambil barangnya Baba Abdel Karena Jujur aja Kalau mobil dia ngelawan versi yang gue punya sekarang Ini gak ada apa-apanya guys Kita bisa lihat langsung kekurangan-kekurangannya tuh banyak banget Dan perintilannya harganya juga udah luar biasa mahalnya Contoh Hal yang paling menyebalkan dari mobil ini Nih Washer Washernya Tutupnya masuk ke dalam Dan berbentuk seperti Apa nih? Gue gak ngerti ini melewot-melewot Beset-beset Gue gak tau lah bahasanya apa Yang jelas ini lumayan nih guys harganya Compotan tuh 400 ribu Kalau Nos Satu komaan kali ya Rpk itu Iya ya? Yang putih banget ya? Nah kalau yang nosnya aslinya berapa? Rp4.500.000 Oke Berhubung mobil ini akan performance Enggak Gue Cabut Buang Bodo amat Dan tentunya Gue yang hoki banget guys Disini adalah Karena dulu Dia punya Mobil Yang ibaratnya gak mau standar Berbalik dengan gue Gue mengumpulkan Barang-barang limbah Yang bisa masuk ke mobil gue Dan gue sabotase List pintunya guys Ada di sebelah sini Oh ini bekas Dibo Iya ini bekas Dibo nih Oh Lu kan pake Emtek Iya Nah ini list bekas E36 nya si Diki nih Tapi bambutan gini nih pada Emtek Kecil Emang penyesalan dan kesadaran itu selalu datangnya terlambat Makanya gue diemin aja Sampai dia mikir sendiri Jadi Itu gunanya keep silent guys Oke lanjut lagi Ini udah thank you banget Baba Diki Udah Sebenernya dia gak ngasih ke gue Tapi gue langsung ambil aja Bodoh amat Lagian dia kan Hanya orang bodoh yang menjual E36 Gue berulang-ulang kali Bakal selalu ngomong gitu Ada di belakang Kemarin gue ngorek-ngorek sampah nih Sampai akhirnya Nemu Dan kalo kalian beli copotan Ini kurang lebih 800 ribu sampai 1 juta Iya Antara segitu guys Jadi Emtek 6 juta FRP 750 Kalau plastik Taiwan 1 juta 250 1 juta 250 Karena gue pun juga sudah belajar di online market Jadi ketika saya menemukan ini Puji Tuhan saya ngirit lagi Dan Lanjut lagi Side skirt guys Jangan lupa ini side skirt juga include ya Dan emang sebenernya kelemahan design saber gue akuin Kalo gak pake lips depan Jadi kayak Sampingnya tuh lebih gondrong dari depan Tapi Konstruksi BMW Balik lagi guys Emang semua body kita seperti itu Jadi Kalo gue saranin disini Mumpung lagi ada promo Yang mau Pake local pride Kita support Ayo Bareng-bareng kontak gue Lanjut Kalo di bagian buritan Ini Adalah Bampel Sabernya Dengan menggunakan center muffler guys Alias kenal pot tengah Yang tentunya nanti gue akan Kerjasama sama temen gue Melalui partner gue Nanti gue akan kasih bocorannya siapa Dan tentunya Kalo bicara soal mesin Ini mobil udah enak banget Kemarin gue thank you banget buat bro gue Yang di Bandung Yang Ngidupin mobil ini Dan sampe ke Cerbon Thank you Ehm Gue percaya mesinnya No trouble guys Enak Dan ditambah lagi mungkin Kedepannya gue akan mengganti Ini nih Lampu belakang ini udah busem banget Udah hancur Dan mudah-mudahan gue Bisa mendapatkan part lagi Dari tumpukan-tumpukan Sampah gue di belakang Gue gak akan izin si abdel tuh Gue langsung ambil Nanti gue bakal langsung pasang Bodoh amat Tambah lagi Apa ya update nya ya Mungkin bicaranya kalo kemarin Soal list pintu Ini list pintunya kemarin Kondisi begini nih guys Jadi E36 itu terbagi dari 3 bagian ya Yang ada di fender Ada di pintu depan Pintu belakang Itu list pintunya terbagi 3 bagian Dan tentunya Buat kalian yang mau ngambil E36 Tolong Harus Hati-hati Dan percaya Bahwa barang-barang OIM Alias stok BMW Itu mahal guys Dan guys Ini hujan Berhubung hujan Gue langsung Pindah aja ke dalam nih guys Biar gak kehujanan Ayo lanjut 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 Mungkin juga nanti mobil Akan gue pindahin ke dalam dulu Dan tentunya Gue cut dulu Stay tune guys Gue pindahin mobil dulu Oke guys Lanjut lagi Berhubung ini hujan nih Tapi masih grimis Kita menyelamatkan mobil Dan berhubung ini pasti gelap di kamera Gue nyalain lagi nih lampu Ini gue Lagi ngakalin Gimana caranya Ini lampu Bisa kepasang ke mobil ya Sand corner nya Karena balik lagi E36 Itu penyakitnya pasti di headlamp yang Ada kupingan Untuk nyelipin si lampu sand nya Itu pasti patah guys Dan tentunya Headlamp copotan Harganya berapa? Copotan 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 Eee Masih bisa kepake lah Kondisinya lah Bukan yang mas 3 juta Headlamp guys 3 juta Jadi Itu barang-barang yang Ibaratkan ya Stop lamp Stop lamp Gue gerak Tengah sih Gue dapet gratis sih Gue hoki banget makanya Gue jadi tim ngurek-ngurek sampah Itu kemarin Gue hoki banget Gue dapet list Ibaratkan yang di mobil gue tadinya Emang kagak ada Jadi ada semua nih Ada semua Apa jok juga mau dituker? Iya Jadi Balik lagi guys Enaknya BMW gitu Dan buat kalian juga mungkin Bisa lebih berhati-hati ya Kalo masuk bengkel kali ya Karena kalo dituker-tuker Barangnya gak keliatan Semua masuk Dan harga part BMW itu mahal-mahal guys Jadi Tolong dicampkan baik-baik Dan didengarkan So mungkin gitu Gue gak bisa update banyak-banyak Yang jelas kalian setuju gak guys Dan ditambah lagi Gue Langsung ada Sikat Kayak kaki disitu Di belakang Vespa gue Tapi gue gak mau bocorin dulu Masih rahasia Karena gue udah nyiapin Velg udah ada Ban udah disiapin Baba Abdel Dan kalo udah kepasangan semua Nanti Gambarannya seperti apa Akan gue update lagi Soal E36 ini Jadi buat kalian juga Yang sayang sama gue Dan sayang sama Earth Gue minta masukkannya Nama yang paling asik Buat E36 gue apa Mau Udin Mau Rahmet Pengen Siapapun lah Terserah Coba kasih masukkan Nama yang terbaik Buat E36 gue itu Siapa Gue tunggu guys Mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi This is our topic And be the best on Earth guys See ya